Jago kedua jilip enam belas. Tapi teman itu tidak menyahut karena sekarang yang berada di belakangnya telah berganti orang yakni si pedang kilat inti yang giok. Ketika mereka sedang memperhatikan suara tangisan bayi yang diincarnya dengan sebuah totokan di jalan kematian ia telah membuat penunjuk jalan aheng rebah tanpa bersuara lagi. Kemudian ia geser tubuhnya ke samping orang yang dicari. Waktu mendapatkan temannya tak menyahut aheng menoleh untuk memperoleh jawaban kepastian. Tapi sebelum lehernya dipalingkan seluruhnya lebih cepat lagi tangan tiang giok telah mencekup batang lehernya hingga ia gelagapan terperanjat. Masih berapa bayi lagi yang dibutuhkan huncwee moong si pedang kilat bertanya ringin sambil berbisik. Serasa jantungnya hendak copot saking kagetnya, lebih-lebih ketika aheng mengenali muka si pemuda. Berita mengamuknya pemuda itu dan pembakaran rumah sejudi tadi siang telah jadi buah bibir di antara sesama kalangan rakyat biasa. Maka melihat pemuda ini sekarang berada di hadapannya, bahkan batang lehernya dicekuk dalam genggaman tangannya karuan saja semangatnya telah terbang mengawang. Kau, kau titik ia terbata-bata gagap bagaikan merasa orang tak punya leher lagi. Jika engkau ingin selamat dari siksaan dan hidup tanpa mati teraniaya, engkau jawablah baik-baik pertanyaanku itu, tiang giok kacungkan jarinya. Baik-baik, aku tentu akan menjawab secara baik-baik. Tapi tolong lepaskan, leherku ini serasa kesemutan, aheng menyaut. Ayo, jawab pertanyaanku yang barusan sembilan lagi. Bagus, kalau begitu aku ingin membunuhnya sekarang sebelum ia makin mencak-mencak mengagulkan kepala mengandalkan kekebalannya. Apakah ia sudah tahu tentang kematian murid-muridnya? Eh, ya-ya-ya orang tua sudah tahu. Kalau begitu jalan untuk menemuinya dijaga ketat sekali ya tanya lagi si pedang. Kilat. Ya, keras sekali. Sekarang antarkan aku ke sana. Eh, aheng akan menjawab namun batal. Maka ia berdiam diri saja tiba-tiba. Tangan tiang giok terayun menampar dengan keras pipi si pemilik warung sop sampai mengeluarkan suara bunyinya ring. Hampir kelengar rasanya ia ini. Mungkin itu belum terlalu keras, apakah engkau masih tidak mau mengantarkan aku ke sana? Mau, sudah tentu aku antar tai hiap ke sana. Ia tak berani mengusap pipinya yang bekas kena tamparan. Sekarang panggul orang itu. Aheng bangkit dan memanggul temannya tadi di atas pundak. Karena tubuhnya yang terlebih tinggi dari yang bersangkutan maka dengan mudah tubuh orang itu tersandang semampir. Tiang giok todongkan ujung pedangnya ke punggung orang. Ayo jalan terus ke muka. Beriring-iring kini kedua orang meninggalkan di depan rumah yang hendak disatroni barusan. Di antara kegelapan malam tubuh mereka tak begitu nampak. Karena sudah pada tidur lelap sepanjang jalan mereka tak bersomplokan dengan penduduk sampai tiba di ujung mulut jalanan desa. Ketika mereka membelok ke tempat yang menuju pertemuan jalan keluar desa Tiang giok jadi teringat pada tali gantungan yang kemarin. Ia tersenyum sendirian, segera pikiran jailnya berkelebat. Di ujung jalan itu tali tersebut masih tergantung-gantung dan pasti bisa dipakai. Maka ketika hampir dekat tiba, ia pasang matanya mengamati seksama. Untuk kagetnya tali itu seperti terisi dengan tubuh orang yang tergantung-gantung. Cepat ia dorong tubuh Aheng hingga terhuyung ke muka. Lekas berhenti dulu di ujung pohon yang ada gantungan itu. Aheng pun terkaget hingga kakinya gemetaran. Mereka segera sampai ke tempat yang dituju. Benar saja tali gantungan itu sudah berisi dengan tubuh seorang wanita. Wah, celaka! Jangan-jangan si istri yang menggantung diri sekarang, si pedang kilat kecut hatinya membayangkan kemungkinan ramalannya pagi tadi berbukti. Tapi di mulutnya ia berbicara lain. Lekas tolong dulu wanita itu, turunkan dari tali gantungannya. Berkata demikian tangannya menjemret cabang pohon yang tak terlalu tinggi itu hingga kaki si wanita menapak ke tanah. Aheng tak berani main gila, ia letakkan tubuh yang dipanggulnya dan menuruti perintah si pemuda. Cepat sekarang ganti masukkan leher orang yang kau panggul itu agar tak terlalu berat. Engkau mendaki bukit kata tiang giyok begitu leher si wanita dilepaskan dari jiretannya. Meskipun hatinya kederah yang kuatkan diri melakukan apa yang dikehendaki pemuda ini. Sekali tiang giyok lepaskan pegangannya pada cabang pohon itu tubuh orang ini bagai disendai segera terayun ayun menggantikan kedudukan si wanita. Hanya karena orangnya telah binasa tak menimbulkan geraka apa-apa lagi yang baru. Cepat ia meraba ke nadi si perempuan yang ternyata masih berdenyut walaupun sangat perlahan. Bahkan badannya masih terasa hangat. Jadi baru saja dia menggantung diri dan dilihat dari pakaiannya yang berkabung tak salah kalau dia itu istri dari suami yang disumpahinya sendiri lekas mampus karena berbuat maksiat. Maka ada harapan tertolong untuk masih terus hidup. Ia jadi geleng-geleng kepala. Agaknya karena saking cintanya si istri ini pun rela ikut-ikutan menggantung diri untuk menyusul suami keparatnya yang tersayang ke alam baka. Dunia perempuan memang aneh-aneh. Tiang giyok totok beberapa jalan darah di tubuh si perempuan agar berjalan lancar seperti biasa. Meskipun tergeletak di tanah tak akan apa-apa nanti. Biarlah mbon pagi hari yang akan membangunkannya sendiri keesokannya. Berpikir sampai di sini ia tersenyum sendirian dan bangkit. Cucu murid siaubian siaeseng. Ayo jalan lagi ia dorong tubuh aheng ke muka sambil pedangnya tetap mengancam ke punggung. Kembali mereka jalan beriring. Segera mereka telah melewati mulut desa. Karena tak ada beban yang memberati mereka bisa jalan cepat. Tak lama pula kedua orang telah beriring-iring sampai ke bawah bukit. Sepeminum teh lagi tiang giyok tiba di tempat malam kemarin ia menempurhan mohos yang di kaki bukit. Sebelum membelok jalanan terlebih dahulu ia memperingatkan si tukang sopaheng. Engkau jangan coba-coba main gila jika buah kepalamu tak ingin jatuh menggelinding seperti di rumah judi itu. Biar engkau pertebalnya limu jangan harap lolos dari tanganku, HMM-HMM. Ajalnya Hun Cue E Moong sudah sampai ia tandalkan ujung pedangnya ke leher si tukang sop. Aheng mengkeretkan lehernya ketika merasa benda dingin menempel di kulit. Biar bagaimana tanpa diperingatkan ia tak mempunyai keberanian untuk menipu lagi si pemuda, ia tahu sudah kelihayan pemuda tersebut yang tadi siang mengamuk seorang diri mengobrak abrik rumah judi sampai seluruh penghuninya boleh dikata habis tumpas. Hun Cue E Moong sampai kaget mendengar laporan itu, namun ia tak berdaya apa-apa. Ia hanya menyuruh untuk memperketat penjagaan ke gunung dan memeriksa dengan teliti setiap orang yang keluar masuk ke atas bukit. Siapa tahu orangnya malamnya menyatroni kesarang mereka yang sudah tercium bocor dengan kematian empat orang kemarin malam termasuk Hun Moho Siang. Sekarang malam ini si pemuda benar-benar muncul mana ia mempunyai keberanian buat melawannya? Sesore tadi ia pun sudah mengumpat-ngumpat dirinya yang sial ketika mendapat tugas menculik bayi sebentar malam. Maka pikirannya siang-siang sudah akan menyerah saja kalau ada apa-apa. Betul saja sekarang ia diharuskan jadi penunjuk jalan si pemuda di bawah ancaman senjata. Ia pikir dengan menuruti segala kehendaknya siapa tahu ia akan diampuni dibebaskan. Kalau ada perkembangan lain biarlah ia bertindak nanti dengan melihat menurut gelagat saja. Aheng dan Tiang Giok kemudian sudah sampai di atas tanjakan di atas. Di sini terpaksasi pedang kilat membunuh kedua penjaga yang meronda setelah Aheng pura-pura menjawab ketika ditanyai mereka. Tanpa memperdulikan mayat mereka agar tak ketularan ketiban apes seperti kedua peronda Aheng cepat-cepat berjalan dan mengajak Tiang Giok memanjat ke atas bukit lebih lanjut. Untuk keheranannya di pos penjagaan kedua mereka dapatkan keempat orang perondanya telah tewas jadi mayat. Mereka jalan terus untuk melewati pos penjagaan ketiga. Di sini pun perondanya yang berjumlah enam orang telah roboh semua bergelimpangan. Untuk membuktikan dogaannya Tiang Giok sengaja mencari tempat pos penjagaan keempat. Ia menjadi lebih heran ketika mendapatkan kenyataan delapan mayat bertebaran di sekitar situ. Pastilah seseorang telah mendahuluinya datang untuk mencari Hun Cue Emo Ong dan membuat perhitungan. Siapa orangnya si pedang kilat harus menduga-duga. Teringat akan penolongnya ia jadi membayangkan muka gadis yang keluar dari rumah Judita Di Siang. Apakah mungkin dia seorang diri berani mengobrak abrik sarang harimau? Tapi kalau kepandainya memang lebih tinggi, sedang ia sendiri berani mengapa gadis itu tidak. Membayangkan sampai di sini rasa takut kepergoknya hilang semua, kini ia bisa terang-terangan ketemu penjaga-jaga di bukit untuk saling berhadapan. Biar ia tempur secara laki-laki. Cepat, kita harus naik. Susul orang berniat menyusup ke sarangmu itu Tiang Giok tarik lengan baju si tukang sob. Apa boleh buat Aheng mempercepat langkahnya? Bulu tengkutnya pun mulai mengkirik menyaksikan mayat-mayat yang bergelimpangan dari para penjaga bukit tadi. Jalanan ke atas tambah tukar dan menanjak. Di tempat-tempat tertentu seperti terlihat lereng-lereng curam dan tikungan-tikungan berbahaya tak menentu. Namun bagi Tiang Giok yang sudah biasa naik turun gunung di rumah perguruannya sendiri hal itu tidak mempersukar dirinya. Ia bisa jalan dengan cepat ditambah dengan penunjuknya Aheng yang hapal tempat-tempat yang harus dilalui. Sesampai di atas tipos penjagaan kelima ternyata kosong tak ada orangnya. Ubek-ubekan ia mencoba mencari mayat kesepuluh penjaga di sekitar situ, tapi tak satupun yang ditemukan. Eh, kenapa tak seorang pun dari kesepuluhnya yang nampak menjaga di sini si pemuda merasa aneh. Penjagaan di sini hanya dilakukan oleh dua orang, menyahut Aheng. Metusi pedang kilat melebar, beruntung dalam gelap malam Aheng tak melihat pengaruh dari sorot matanya. Ia dongakan kepalanya memandang ke atas langit, menurut perkiraan waktu telah lewat tengah malam. Mari sini cepat ia menggapaikan tangannya. Coba ceritakan tentang care penjagaan di pos-pos itu sampai ke atas, suruh Tiang Giok setelah mereka duduk berhadap-hadapan sesampainya di pos penjagaan barusan. Aheng mulai bercerita. Dari tukang sob ini Tiang Giok baru mengetahui Hun Cue Emo Ong Si Raja Iblis Pipa memakai pertahanan tujuh lapis. Untuk dapat sampai ke sarangnya yang terletak dalam sebuah gua di lamping gunung orang harus menghadapi dan menembus enam pos penjagaan. Pos pertama sampai keempat hanya dijaga oleh peronda-peronda biasa yang pertama dua orang dan selanjutnya naik ditambah masing-masing dua orang hingga pada pos keempat berjumlah delapan orang. Mulai pos kelima sampai ketujuh dijaga oleh bawahan Hun Cue Emo Ong sendiri yang rata-rata mempunyai kepandayan tinggi. Pos kelima dan keenam masing-masing dijaga oleh dua orang secara bergilir dari bawahannya tersebut. Tiap pos itu di atas tanjakan bukit tertentu yang merupakan sebuah paseban hingga tampaknya seperti tempat orang duduk-duduk untuk mengobrol menggadangi rembulan atau melewatkan malam panjang. Sedang pos terakhir tidak lagi merupakan tempat penjagaan melainkan berupa sebuah perkampungan di atas bukit yang sekelilingnya dilingkungi pagar-pagar tinggi dengan sebuah pintu gerbang. Kampung ini yang letaknya persis di bawah kaki gunung sebenarnya merupakan sebuah tempat untuk penampungan anak buah Hun Cue Emo Ong. Di sini berkumpulah segala begal-begal, pencoleng atau perampok-perampok dan segala penjahat-penjahat lain yang bermacam-macam seperti pancolongok serta bajingan-bajingan yang bersedia menghamba kepada si iblis berpipa. Untuk kesiap siagaan setiap hari seorang yang berkepandaian ahli setingkat hon mohos yang selalu bergiliran meronda. Dan dari pertama hingga ketujuh mereka mempunyai tanda sandi sendiri-sendiri yang sembelarang waktu berubah. Tak heran kedudukan raja iblis itu kuat sekali, ditambah anak buahnya banyak dari orang-orang yang suka menghambakan diri padanya. Oleh karena itu ia mempunyai cita-cita untuk menguasai dunia persilatan kelak. Hanya satu yang mengecilkan hati Hun Cue Emo Ong ia masih harus tunduk kepada orang satu-satunya yang ditakuti di atas muka bumi yaitu Giyok bin Lian Hoan. Setelah mendengar penjelasan Aheng, segera tiang Giyok menyuruhnya mendaki bukit tersebut menuju puncaknya. Tak perlu diperintah dua kali Aheng berjalan cepat naik ke atas. Jalanan bertambah sukar dengan lenggang lengguk serta agak licin. Salah-salah bisa masuk jurang dalam yang terdapat di tepinya lagi curam. Mendadak lapat-lapat mereka mendengar suara senjata beradu dari orang yang bertempur. Berpandangan sesaat Aheng bergegas membawa si pedang kilat ke suatu tempat. Dengan cepat mereka tiba di sana, kiranya ini sebuah tanjakan di mana mereka bisa melihat sebuah lembah bertanah datar. Tiang Giyok lihat itu seperti sebuah jalan yang menembus menuju ke bagian tertentu dari bukit persemayaman Hun Chwee Moong. Inilah sebuah jalanan rahasia yang langsung bisa menuju ke kaki gunung dekat tempat gua pimpinan tinggal. Jadi ada dua jalanan untuk bisa sampai ke sana. Mendaki melalui bukit dengan melewati pos-pos penjagaan atau langsung menelusuri jalanan rahasia ini yang berakhir di lamping gunung belakang yang jarang dilalui manusia dan sukar diketahui orang karena letaknya memencil. Kedua orang itu adalah penjaga pertama dari orang-orang lihai yang ditempatkan di pos kelima tadi. Yang seorang bergelar si badik maut dan lainnya sastrawan kipas pengejar cinta, seorang penjahat cabul dari timur. Aheng terus menelungkup di batu untuk memperhatikan jalannya pertempuran lebih tegas sambil tangannya tak berhenti menunjuk-nunjuk memberi penjelasan tentang jalanan rahasia itu kepada si pemuda yang berpikir keras. Di keremangan sinar pagi yang hampir menjelang Fajar Matu, Tiang Giok yang awas bisa melihat mereka yang bertempur sengit. Dua orang laki-laki mengerubuti lawannya seorang wanita yang rasa-rasanya pernah dikenalnya. Waktu ditegasi ternyata orang ini adalah bintang penolongnya yakni si gadis yang pertama ditemui ketika ia memasuki rumah Judita di siang. Hati Tiang Giok jadi berdebar-debar, ia kemudian lebih seksama memperhatikan lawan si gadis penolong itu serta pertarungan serunya. Lelaki yang satu berdandanan sebagai seorang pelajar dengan senjatanya kipas dari besi dan yang seorang benar saja memergunakan sebuah badik, wajah mereka tak jelas karena membelakangi dari arah tempat ia menyaksikan dari atas. Sedang si gadis mempergunakan dua gegaman yaitu sebuah pedang pendek dan sebuah senjata semacam golok hanya agak melengkung bagaikan bulan sabit. Sebaliknya wajah dan gerakannya jelas-jelas dapat terlihat dari atas oleh mereka. Waktu itu si gadis tengah menyabet dengan golok lengkungnya di tangan kanan hingga seng sastrawan harus meloncat mumbul ke atas buat menghindari. Di lain saat temannya yang menghunus badiknya telah maju buat menusuk bagian tubuh yang tidak terjaga dari lawan, namun pedang pendek si gadis kemudian telah bersedia juga. Demikian mereka berganti-ganti saling serang-menyerang. Kadang-kadang diiring lelatu bunga api dan bunyi senjata beradu dari ujung badik dengan pedang pendek itu atau kipas besi si sastrawan cabul dengan golok lengkungnya. Setelah memperhatikan sesaat lagi tiang giyok jadi kecelai dan terbengong. Kepandayan penolongnya itu haruslah lebih tinggi daripadanya atau setidaknya berimbang dengan kepandayannya, sedang kepandayan gadis itu sedang saja bahkan termasuk biasa. Tapi yang mengherankan mengapa dia bisa masuk ke sarang macan untuk mengaduk seorang iblis seperti Hun Chue E. Moong yang terang-terang kepandainya berlipat-lipat dengan dirinya. Ini ibarat anak pitik yang tak takuti serigala yang akan menyantapnya yang percuma hanya buang-buang jiwa dan mengantar nyawa saja. Melihat keadaan di bawah tak sampai 50 jurus lagi dia akan dapat dikalahkan oleh kedua lawannya yang mengeroyok apabila tidak segera dibantu. Sebaliknya menilik kepandayan mereka tak sampai 20 jurus ia akan sanggup merobohkan kedua pengawal pos penjagaan ini. Berpikir sampai di sini tiang giyok sadar harus bertindak cepat. Ia membungkuk dan secara tiba-tiba tangan kirinya membekap mulut taheng yang masih asik hendak menonton pertarungan sambil mengerjakan pedangnya, menikam punggung si tukang sob hingga tembus ke muka lambungnya. Terkaget karena hal itu si tukang sob mengadakan gerakan untuk melawan. Sialnya ia tidak berbuat lain kecuali menggigit kencang-kencang tangan kiri tiang giyok yang membekap mulutnya hingga untuk melepaskannya si pemuda terpaksa merompalkan giginya yang besar sebuah bagai paruh burung betet dengan menamparnya kuat-kuat. Mette Anghang masih menatap si pemuda seolah-olah tak percaya akan perbuatannya sebelum tubuhnya terkulai tak bergeming buat selama-lamanya. Tamatlah riwayat tukang bikin sob yang terkenal enak di seluruh desa Limacun itu. Pergilah baik-baik di akhirat dengan tenang. Dosamu sudah luber melebih takaranmu, berbisik si pedang kilat sambil menyilipkan pedangnya ke punggung. Ketika ia melongok ke bawah kembali pertarungan memang telah berjalan pincang. Si dadi sekarang hanya bertahan tanpa bisa melakukan sesuatu penyerangan yang berarti. Sedang kedua durjana telah mulai merangsak bertambah ganas, hingga karena saking asiknya mereka seperti tidak menghiraukan keadaan sekelilingnya. Apalagi untuk menengok-nengok memutar kepalanya ke atas. Tiang Giok segera memungut dua buah batu sebesar kepalanya dan mulai mengincar kedua sasaran di bawah. Begitu ia mendapatkan kesempatan secara berturut-turut ia melemparkan batu yang dicekalnya di tangan kanan kiri ke bawah langsung menuju sasarannya. Batu pertama yang di tangan kanan dengan tepat telah menghantam belakang kepala dan tengkuk orang yang memegang badik hingga seketika roboh ke tanah sambil mengeluarkan seruan aduh. Sedang batu di tangan kiri luput mengenai sasarannya, tapi telah cukup membuat orang terkejut hingga lompat nyamping sambil menengadahkan kepalanya ke tempat yang diduganya serangan batu itu berasal. Namun segera batu ketiga melayang datang yang disusulkan si pedang kilat ke arah mukanya. Saking kagetnya mau tak mau sastrawan itu mengangkat kipas besinya menyembok serangan batu ini yang nyaris mengenai dirinya. Ia berwaspada untuk serangan yang datangnya dari atas, namun lalas terhadap ancaman bahaya yang datang dari pihak lain. Heuk hanya itu yang sempat diserukannya karena golok lengkung si nona telah bersarang ke lambungnya dengan tepat. Ketika pedangnya menyusuli sebuah tusukan lagi ia sudah tak sempat menjerit pula, tubuhnya segera jatuh ngegedebruk bersama cinta yang selalu patah dikejarnya. Belum puas dengan ini si gadis melompat ke arah orang yang pingsan dan menusukan pedangnya ke dada pemilik badik yang tak pernah sadarkan diri lagi. Setan maut benar-benar telah membawa pergi si badik maut. Ketika dongakan kepalanya untuk memperhatikan dia tak melihat gerakan apa-apa pula, karena diam-diam penolongnya telah angkat kaki meninggalkannya seorang diri. Dengan cepat tiang giyok telah berlalu meninggalkan tempat kejadian karena tak ingin bersomplokan dengan siapapun. Ia harus bertindak sebat untuk segera sampai ke tempat tujuan dan mencari Hun Cue Moong sebelum sinar pagi menerangi segala galanya isi di muka bumi ini. Dengan bentrokan tadi si gadis telah berbuat gegabah yang hanya akan merugikan dirinya sendiri saja. Ia harus bertindak mendahuluinya sebelum semuanya rencananya terkacaukan atau adanya perubahan yang mendadak tak terduga. Pikirannya pun menduga-duga keras pada siapa orang yang telah menolong dirinya itu. Gesit dan lincah sekali tak lama Tiong Giok segera sampai di puncak bukit menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan Ahang tadi yang terpaksa dipulangkan ke akhirat agar tak membuatnya berawai selanjutnya. Di sini ia menghadapi perlawanan dua pengawal pos penjagaan ke-6 yang tidak terlalu berarti. Sesudah lewat 10 jurus ia berhasil menamatkan riwayat mereka. Yang seorang terbabat lehernya dan untuk satunya ia berhasil mementalkannya menjadi setan tanpa kepala. Tiong Giok terus saja mendaki menuju puncak pertahanan terakhir. Benteng ke-7 ini merupakan sebuah perkampungan yang didirikan di atas puncak bukit tetapi di bawah kaki gunung yang seluas permukaannya sejak tanah mendatar lagi dilingkungi pagar kayu yang sengaja dibuat tinggi-tinggi. Kayunya adalah balok-balok yang terbuat dari batang-batang pohon yang besarnya kira-kira sepaha orang. Di tengah-tengah terdapat sebuah pintu gerbang yang agaknya memang hanya untuk jalan keluar masuk. Di sebelahnya terlihat sebuah panggung yang rupanya digunakan untuk meronda. Setelah memperhatikan seksama sekali lagi cepat si pedang kilat berlari-lari ke arah pagar yang sebelah kanan. Sekali enjot tubuhnya telah melayang dan kakinya hingga di puncak pagar yang beberapa tumbak tingginya itu. Ujung kayu pagar lancip-lancip tapi bagi tiang giyok tak menyulitkan apa-apa. Ketika ia meloncat kembali ke tanah dirinya sudah berada di lingkungan perkampungan tersebut tanpa dipergoki seorang pun. Di panggung penjagaan dilihatnya si penjaga mendengkur meringkuk teridur. Selain itu tak dilihatnya seorang pun yang berjaga-jaga, agaknya semua tertidur lelap di tempatnya. Rumah-rumah yang dibuat di situ merupakan gubuk-gubuk seadanya yang merupakan seperti tempat darurat, paling mewah hanya merupakan rumah-rumah petak kayu yang agak besar. Tiang giyok berlari lagi buat menyelinap di antara rumah-rumah tersebut. Dengan cepat ia meninggalkan bagian depan perkampungan itu dan menuju rumah yang terakhir di ujung. Selewatnya itu ia akan bebas menuju jalan tanjakan ke atas kaki gunung. Ia harus berpindah sembunyi dari rumah satu ke rumah yang lain karena perkampungan ini merupakan tempat terbuka yang setiap saat mudah dilihat jika ada orang yang menyelusup. Jalan paling aman adalah dengan menyelinap di belakang-belakang rumah-rumah gubuk yang bertebaran itu hingga tak mudah dipergoki kalau kebetulan ada orang yang jaga atau terbangun. Waktu sampai di rumah yang hampir di ujung karena kesebelah sana masih ada lima buah gubuk lagi, dari dalam ia mendengar suara orang batuk-batuk. Hati Tiang giyok terkesiap dan memukul keras. Ia memegang gagang pedangnya lebih kencang siap menantikan yang bakal terjadi. Bukan soal takut hanya jika diketahui kehadirannya di situ akan hebatlah kesudahannya. Mungkin belum sempat menjumpai Hun Cue E Moong ia sudah akan dirintangi oleh bawahan-bawahannya yang lihai. Menghadapi seorang seperti Hon Moho Siang kemarin malam saja ia sudah rasakan berat apalagi kalau jumlahnya sampai puluhan. Terpaksa ia menahan napas sesaat, orang yang batuk-batuk itu meneruskan batuknya yang lebih keras. Baru Tiang giyok merasa lega, kiranya batuk orang itu sungguhan bukan dirinya yang telah dipergoki. Orang itu masih tetap meneruskan batuknya sesaat, kemudian terdengar ia membuang riak ke lantai tanah. Setelah beberapa kali meludah batuknya berhenti. Riak sialan memaki orang itu sambil merebahkan dirinya ke depan. Terdengar suara berkeriut dari kayu yang tertindih beban berat, lalu hening sunyi kembali. Menantikan lagi sesaat sampai ia merasa orang yang di dalam tidur kembali betul-betul, Tiang giyok bersiap-siap melanjutkan penyelinapannya. Baru saja ia hendak. Langkahkan kakinya berlari-lari tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring berulang-ulang. Terpaksa ia pepetkan kembali tubuhnya ke dinding rumah. Terdengar suara orang itu meloncat dari pembaringan. Sialan! Siapa lagi yang berani menyusup ke dalam kampung ini, sudah bosan hidup rupanya. Sompret, mau tidur tenang saja tidak bisa. Sudah setan batuk datang, ini lagi yang mencoba-coba mencari kutu di atas kepala harimau memaki orang yang di dalam sambil meludah lagi ke lantai. Tiang giyok tahu rahasianya telah pecah, mereka sekarang tentu sedang mencarinya. Cepat ia memutari rumah itu menuju ke pintu muka. Orang yang di dalam bergegas-gegas memakai pakaian kalau tak salah, kemudian mengambil senjatanya. Tiang giyok menantikan dengan tegang sambil tak lupa melirik kiri-kanan. Segera pintu itu yang terbuat dari atap gede pula terbuka perlahan-lahan. Dari sinar keremangan pagi ia lihat seorang lelaki berjanggut bermaksud keluar tergesa-gesa. Dadanya masih bertelanjang karena agaknya belum keburu mengancingkan bajunya ini. Orang itu kucek-kucek matanya buat mengawasi yang menghadang di muka. Sebelum sempat ia menegas siapa yang di luar tahu-tahu pedang tiang giyok telah amblas terbenam ke dalam jantungnya. Secepat kilat tiang giyok menambahi menyabetkan pedangnya ke tenggorokannya yang kejangkitan setan batuk tadi. Tanpa bersuara lagi tubuh orang itu jatuh ngegede beluk ke lantai, tak sempat berteriak atau memaki lagi kecuali suara berkerokokan dari tenggorokannya yang terserang penyakit. Si pedang kilat cepat dorong pintunya hingga tertutup kembali. Ruangan dalam rumah itu pengat dan gelap. Setelah membiasakan diri sebentar akhirnya ia bisa mengawasi tegas keadaan sebelah dalamnya. Rumah ini hanya satu ruangan yang merupakan bagai sebuah kotakan. Di tengah diletakkan pembaringan berupa dipan kayu, sedang bagian belakang yang terpelai sedikit dinding gede merupakan dapurnya yang hanya terdapat meja dengan perabotan sederhana seadanya serta sebuah gentong tempat isi air. Di ruangan depan cuma dilengkapi sebuah meja dan kursi kayu yang kasar yang kini di sebelahnya menggeletak mayat penghuninya sendiri. Tiang Giok tarik kursi yang ada itu ke muka pembaringan di tengah untuk menantikan. Di luar memang terdengar suara derap-derap langkah kaki orang berlari-lari, mungkin tengah mencarinya yang sekarang sedang mendekam di salah satu rumah gubuk mereka. Sambil menantikan Tiang Giok mengawasi senjata siang hek yang tergeletak di lantai yang belum sempat dipergunakan oleh orang sial ini yang ketiban setan apes pula. Benar saja tak lama terdengar suara orang berlari-lari ke arah gubuk persembunyiannya. Bersamaan terdengar suara pintu atapnya diketuk-ketuk orang. Lau toa, lau toa. Cepat keluar ada orang menyusup masuk terdengar seorang memanggil. Sedang ketukan-ketukannya tak pernah berhenti. Tak salah cuma dua orang si pedang kilat dapat membadai. Pergi. Urus sendiri saja urusannya olahmu memaki Tiang Giok sambil menutup mulutnya dengan tangan agar suaranya tak kentara. Kemudian ia mulai beraksi dengan batuk-batuk menirukan penghuninya yang telah jengker kaku di hadapannya. Lau toa jangan main-main, ini benar-benar ada orang yang menyeludup datang ke dalam kampung. Kini mereka sedang bertempur, suara yang seorang lagi menyahut gugup. Pergi kataku. Pergi lagi-lagi Tiang Giok batuk dibuat-buat. Aku mau tidur. Ataukah engkau ingin merasakan sepasang senjataku hening di luar sesaat? Rupanya mereka tak mengenali suaranya ini. Kemudian terdengar suara langkah orang berlari-lari meninggalkan tempat itu. Tiang Giok jadi tertawa gelak-gelak sampai-sampai hampir jatuh terjungkal dari kursinya. Beruntung cuma kursi tak berikut isinya karena ia keburu mencelat berdiri. Ia rasa permainannya ini lucu dan sangat mengasihkan. Kembali ia tertawa kesenangan sambil mengusap-usap matanya. Ketika ia berhenti tertawa lagi-lagi terdengar suara derap-derap langkah kaki menuju ke depan pintu rumah. Mana itu si Lao Sen? Kurang ajar, apa penyakit bengeknya kambuh kembali memaki seorang yang suaranya bagai genta? Katanya masih ngantuk, ia mau tidur lagi, menjawab di sebelahnya yang bukan lain dari salah seorang yang datang pertama tadi. Tiang Giok mengangguk-angguk, tahulah ia namanya sekarang yaitu Lao Sen. Dengan memperhatikan suara sepatu yang datang ia bisa menghitung jumlahnya empat orang. Mungkin dua orang yang tadi ditambah dua orang yang baru. Lao Sen buka pintu. Keluar, lihat itu anak pitikmu yang mau mencoba-coba mengganas di perkampungan kita berteriak orang yang di muka ini. Pergi kunyuk, aku mau tidur balas memaki tiang Giok dari dalam sambil menekap hidungnya agar suaranya jadi bindeng seperti orang sakit hidung. Tidak bisa. Ini hari tugasmu yang menjaga, engkau lah yang harus mengaturnya care penangkapannya. Lagi pula kalau engkau sudah melihat gadis yang kau tangkap itu, HMM HMM. Seorang gadis saja yang menyusup kemari, engkau dengar. Seorang gadis saja tiang Giok menegas agak terkejut. Ya, tangkap saja sendiri olahmu, setan. Buat apa jadi laki-laki kalau hanya karena seorang gadis saja perlu sampai membangunkan orang yang mau tidur. Terkutuk semua. Lagi-lagi setan alas datang sesudah setan batuk pergi, biar mampus masuk neraka jahana mengkah semua ini. Atas semprotan ini yang diluar seketika terbungkam. Jika Hun Chwee Suhu sampai mengetahui engkau melalaikan tugasmu, engkau pasti akan dipecat dengan diusir dari sini. Aku tidak tanggung kalau gadis itu sampai lepas terserah kalau engkau mau begitu, suara orang yang diluar telah mulai sabar. Persetan, aku tidak takut sama si hidung kerbau itu. Kalau engkau yang mau begitu baiklah aku mau lihat-lihat dulu ke muka nanti, berkata demikian. Namun si pedang kilat sengaja ayal-ayalan bertindak ke pintu. Lekas buka pintu lausem, kalau tidak kudobrak memaki yang diluar jengkel. Tiang Giok merandek, ia menyeret mayat si tuan rumah agar berada agak di sebelah dalam. Engkau toh empat orang yang berdiri menantikan di luar Tiang Giok bertanya dan menyiapkan pedangnya. Ya, Sundal. Sudah bosan hidup rupanya, sebentar engkau akan jadi setan tanpa kepala. Sampai mati saja coba-coba cari kawan buat menemani. Sial dangkalan, sungguh dogol bapakmu melahirkan busi pedang kilat jalan menghampiri untuk membuka pintu. Tutup mulut. Ada apa dengan engkau, heh? Baru mimpi dapat didadari? Biasanya disebutkan pantat wanita matamu sudah melotot seperti mata barong sai. Ya, tunggu sebentar aku ambil senjataku dulu mengalah Tiang Giok. Tapi orang yang di luar sudah kehilangan sabarnya, sambil maki-maki meludah ia angkat kakinya menendang pintu gubuk itu yang tak merempunyai kekuatan sama sekali. Berbareng suara pintunya copot jatuh terpental orangnya pun telah masuk ke dalam. Karena dari tempat yang terang masuk ke ruangan gelap seketika orang itu tak melihat siapa yang berada di dalam, Sebaliknya dari tempat yang gelap Tiang Giok bisa melihat seorang lelaki tegap dan hitam berwokan niat memasuki rumah dengan langkah-langkah lebar. Baru dua langkah ia melewati ambang pintu tiba-tiba terdengar jeritannya hebat karena pedang Tiang Giok telah bersarang menghujam ke leharnya. Bersamaannya tubuhnya terbanting jatuh menimpa teman yang dicarinya hingga tumpang tindih. Teman-temannya yang di luar sampai kaget dan memburu masuk. Lautu Aengka sudah gila? Ada apa sih ia melintangkan senjatanya ke muka dada? Namun makiannya terputus pula ketika pedang si pemuda berhasil membacok kepalanya jadi dua. Mayanya pun segera roboh bersusun tindih dengan kawan-kawannya. Kedua orang yang di luar tak berani mengikuti masuk karena khawatir terjadi sesuatu. Maka mereka menantikan sambil berwaspada. Benar saja sebuah pedang segera berkelebat keluar. Yang seorang belum sempat menangkis tahu-tahu kepalanya telah terpaperas dari dahi sampai ke ujung dagunya. Dengan menjerit ia tekap mukanya yang berlumuran darah, sekali tendang Tiang Giok membuat riwayatnya tamat benar-benar. Kemudian ia langsung menerjang ke orang di sebelahnya. Tapi agaknya orang ini mempunyai sedikit kepandayan yang berarti karena telah bisa mengelak serangannya. Namun Tiang Giok tak ingin berlama-lama dan mengharap segera bisa mengakhiri pertempuran itu dengan gencar ia melakukan penyerangan. Belum sampai lima jurus orang itu telah luka di dua tempat, satu di bagian pundak kanan lainnya lengan atas kanannya. Hingga kini nyalinya yang bertambah ciut saja, akhirnya pedang si pemuda berhasil bersarang ke leharnya. Ketika orang ini masih mencoba melakukan perlawanan Tiang Giok membuat kepalanya jadi terpental mengambil selamat berpisah dari tubuhnya. Ia lalu cepat sarungkan pedangnya dan berlari-lari kembali ke arah bagian muka perkampungan. Dapat dipastikan gadis yang sedang dikeroyok adalah wanita yang kurang pikir yang dijumpai bertempur tadi. Yang utama sekarang adalah menolong orang, semua urusan pribadinya harus dikesampingkan. Sampai pun untuk menjumpai si Raja Iblis berpipa bagaimana nanti saja, si gadis itu yang perlu diselamatkan segera sebelum jadi korban konyol kedogolannya sendiri. Dengan bebas Tiang Giok berlari-lari karena tanpa orang merintangi. Benar saja tak lama ia mendengar suara benturan dari senjata-senjata di sinar pagi itu yang telah diterangi Fajar. Ketika ditegasi di dekat gerbang yang masih tertutup itu si gadis tengah dikurung oleh lebih dari 20 orang. Agaknya tadi gadis tersebut berhasil menyusup ke dalam dengan memanjat pagar, namun kemudian ketahuan oleh peronda yang sedang bertugas yang telah terbangun dari mendengkurnya. Si gadis kini berada di tengah-tengah kurungan laki-laki yang telah mulai jadi buas karena jarangnya melihat perempuan. Mereka menyerang bergantian dengan tujuan membuat lelah agar dapat ditangkap hidup-hidup akhirnya, yaitu dengan care 4 orang mengeroyok kemudian ganti lagi 4 orang yang maju mengerubut apabila si gadis membuat perlawanan yang hebat dan nekat. Rupanya gadis itu pun tahu sedang dipermainkan, tapi apa daya dia tak dapat berbuat apa-apa. Dengan kertak gigi dia mencoba mengarah satu orang lawannya untuk dibinasakan dulu agar mengurangi kekuatan lawan, namun pengepungan mereka sungguh ketat. Setiap salah seorang kawannya terancam bahaya musti yang lainnya telah datang menolongnya hingga sia-sia sajalah usaha si gadis yang telah memeras keringat. Engkau sekalian semua lelaki pengecut, ayo bertempur terus sampai ada yang mampus kalau berani jangan ganti-ganti tak tahan akhirnya gadis ini memaki. Atas pernyataan itu para pengepung itu tertawa serempak bagai suara dengung lebah sebagai jawaban. Ala, menyerah saja non eh nona manis. Engkau akan kami terlakukan baik-baik, bergiliran engkau akan bisa merasakan keperkasaan setiap laki-laki di sini. Ini tak usah tanggung-tanggung, seorang di antaranya maju menggoda sambil cengar-cengir. Tak dapat dikatakan kemurkaan si gadis, dia segera sambitkan senjata rahasianya yang berupa panah tangan. Namun semuanya meleset dapat dihindarkan atau disampok jatuh oleh mereka hingga makin menambah riuh ramai tertawaan para bajingan tengik ini. Rasanya hampir menangis si gadis karena gangguan itu. Jika engkau tak mau diganggu dan dijadikan sasaran kenapa engkau sampai berani datang kemari seorang lain di antaranya berkata-kata lagi dengan sabar. Kalau begitu engkau kembalikan kereta piauku, hantaran, yang kalian rampas balas sang gadis sambil membacok orang yang coba-coba kurang ajar merabak ke arah buah dadanya. Hahaha terdengar tertawa besar dari orang-orang di belakang yang sejak tadi berpeluk tangan belum bertempur. Salahmu sendiri kalau engkau tidak mempunyai kemampuan buat melindunginya. Mari-mari, engkau cicipi buah simana lagi dari kami. Sebagai sambutan gadis itu kembali melepas panah tangannya. Dengan ganda tertawa hahaha orang itu menyampok dengan goloknya. Mendadak terdengar jeritan hebat di sampingnya dibarengi tubuh orang ini pun ambruk pengkurap bermandikan darah ketika sebuah sinar biru berkelebat. Berbareng itu muncul seorang pemuda bersenjata pedang yang menyerang membuka jalan darah untuk membobolkan kepungan si gadis. Tiang Giok yang memperhatikan keadaan sejak pertama merasa telah tiba masanya turun tangan. Begitu bergerak ia langsung menerjang pengganggu-pengganggu itu dan sekaligus empat orang terjungkal begitu tiang yang kiam dikerjakan. Karuan hal itu membuat pengepung-pengepung di belakang panik seketika. Ketika dua orang mencoba merintangi di hadapannya pemuda itu membuat keduanya terjengkang ke belakang dengan leher berlubang. Suara gedabrugan tubuh mereka jatuh membuat ciut nyali ke empat orang yang tengah mengepung si gadis hingga tiang Giok leluasa menghampirinya. Girang dan kejutnya gadis itu ketika dia mengenali si pemuda yang dikabarkan tadi siang menghancurkan sarang judi di lima cun. Tahulah diakini siapa penolongnya dari atas. Namun dia tak sempat tenggelam dalam lamunannya karena tiang Giok telah menegur. Mari kita cepat berlalu dari tempat ini, kita bukan jalan darah ia berseru. Gadis itu cuma bisa mengangguk karena segera dua serangan harus dihalau. Sedang tiang Giok pun mulai dikerubuti oleh empat orang. Namun baru dua jurusi pemuda telah merobohkan kembali dua orang, yang sembilan orang tertolong karena berhasil meloncat mundur. Mengetahui pihaknya makin banyak yang dibinasakan orang yang bertindak selaku pimpinan dalam pengepungan itu mengeluarkan suitan berulang-ulang. Tiang Giok tahu kalau bala bantuan makin bertambah makin sukarlah mereka menembusi pertahanan perkampungan tersebut. Maka ia perhebat penyerangan dengan maksud mendekati ke pintu gerbang agar mereka segera bisa meloloskan diri. Namun di pihak sanapun yang mengetahui maksud penyelusup ini terus-menerus merintangi jalan mereka. Walaupun telah ada sepuluh orang yang telah binasa dari mereka para pengepung tak berkurang dan makin tambah saja berduyun-duyun dari orang-orang yang berturut-turut datang baru. Kini bahkan jumlahnya tambah banyak dari tadi sekitar 30 orang lebih. Mereka yang belum tahu bisa konyol dengan berani menyerang kepada kedua orang. Coba Tiang Giok seorang diri maka akan mudahlah menunjukkan kemahiran buat membereskan sekaliannya yang masih kerocok-kerocok. Tapi kini dengan harus melindungi si gadis ia punya lebih banyak kesempatan yang lolos dari dirinya karena saban-saban ia harus membantu si gadis yang kepepet dan mulai susut tenaganya. Sedang penghuni pedusunan ini boleh dikata mempunyai kepandayan yang setara dengan gadis yang tidak mengenal gelaga tersebut. Setelah memperhatikan sesaat ia pikir harus mengenyahkan dulu orang yang selalu bersuit-suit mencari bala bantuan itu agar musuh tak bertambah. Sambil membentak ia melompat menerjang ke arah jurusan yang diincarnya, tiga orang segera roboh tertikam dadanya berturut-turut. Meskipun tidak mati seketika mereka tidak berdaya buat menyerang lagi. Yang dua orang kemudian dilukai di pergelangan lengannya dan pundaknya yang terus terpapras. Terakhir yang seorang harus menekap mukanya ketika si pemuda berhasil menggoreskan pedangnya. Tiang giyok maju terus. Sabetan senjatanya membuat Jerry orang yang menghalangi hingga harus minggir dan yang paling penghadisan berhasil dibuat terpental dengan tendangan. Kini terbukalah jalan itu, orang yang mencari bala bantuan ini masih bersuit-suit nyaring memanggil temannya. Mengetahui bahaya mendatangi ia segera loloskan senjatanya sepasang Toya pendek buat memapaki pedang tiang giyok yang maju membacok. Untuk kagetnya Toya ini terpapras dan hampir saja janggutnya jadi korban pedang kalau ia tak gesit melompat mundur. Si pemuda maju kembali untuk mengulangi dengan tikaman-tikaman. Lagi-lagi orang ini bisa mengegos menghindar. Tiang giyok jadi penasaran untuk memburu terus menghujani tikaman-tikaman. Orang ini yang mempunyai kepandayan yang sedikit berarti selalu bisa lolos dari ancaman walaupun tak bisa balas menyerang. Suatu ketika pedang tiang giyok berhasil melukai dengan menggores jari-jari tangannya, orang ini cuma bisa meramkan matanya ketika seng pedang terus meluncur menuju tenggorokannya. Dalam keadaan bahaya ini tiang giyok rasakan dua sambaran dari belakangnya ke arah punggung. Terpaksa ia putar pedang dan menoleh ke belakang. Ketika pedangnya terangkat dalam gerakan biang lala melintang di langit si pembokong yang satu harus menjerit karena lehernya sekarang persis harus jadi gantinya dikorbankan. Yang seorang bersenjata kampak kaget ketika dengan kecepatan yang mengagumkan si pemuda kembali telah membuat gerakan. Beruntung ia bisa lolos sambil berseru mundur, tapi tak urung dadanya tergores ujung pedang hingga bloboran darah merah. Sakitnya bagai dipagut binatang yang menyengat. Waktu tiang giyok putar tubuh kembali orang yang diarah itu telah balikan badannya buat melarikan diri. Si pedang kilat tak mau cari penyakit lagi dengan membuang-buang percuma sasarannya, tangannya diayunkan untuk melempar senjatanya tiang yang tiam amblas ke punggung orang hingga tembus keluar dadanya tanpa sempat membuat penjahat tersebut bersuit lagi seumur hidupnya. Ketika kaki si penyerang hingga kembali di tanah pedangnya pun telah kembali dalam genggamannya. Kejadian ini membuat gempar para pengepung itu hingga mereka tak berani menbilak terhadap pemuda ini. Maka dengan leluasa tiang giyok berhasil menerjang kepungan tersebut yang sebentar lagi nampaknya akan bisa dibobolkan karena kepanikan mereka yang berlomba-lomba menghindari rangsukan si pemuda dan mencari selamat dengan angkat kaki. Dalam keadaan kacau kucar kacir itu mendadak terdengar seruan yang mengguntur, tahan. Tetap di tempatmu masing-masing, jaga jangan sampai lolos pengacau yang menyusup ini. Lainnya lekas siapkan rantai api suara itu sungguh membawa pengaruh yang luar biasa. Serta perbawa. Pertempuran seperti terhenti seketika tiang giyok dan si nona sampai seakan-akan terlupa menggerakkan senjatanya yang tengah dalam pertempuran. Sedang terhadap anak buah yang tadi berduyun-duyun ingin meninggalkan gelanggang pertempuran jadi menambah semangat. Seperti anjuran, mereka tetap berdiam di tempatnya masing-masing sambil menyiapkan senjatanya dengan garang seakan-akan menantang si pemuda. Hek bin Kim Kong sudah muncul, ayo jangan takut berseru seorang di belakang kepungan. Tiang giyok layangkan pandangannya ke arah suara yang mengguntur datang itu. Matanya segera melihat seseorang seakan-akan uti kiong di zaman kaisar Li Siebin dan Sie Jin Kui hidup kembali. Orang yang muncul itu persis wajahnya dengan gambar-gambar yang sering dilihatnya dari pahlawan tersebut. Tubuhnya tegap kekar dengan memelihara berwokan yang memenuhi seluruh wajahnya yang hitam bagaikan dicat. Matanya seperti kelenengan yang bersinar terang dinaungi oleh sepasang alis yang tebal kekel dan hitam. Di tangannya menggendong sepasang ruyung yang nampaknya antap dipegang. Tak aneh orang ini digelari Hek bin Kim Kong atau malaikat Kim Kong bermuka hitam. Jika dibandingkan patung malaikat sungguhan dikelenteng mungkin tak banyak ubahnya. Sebelum tiang giyok berpikir apa yang akan dilakukan mendadak serombongan orang melemparkan sesuatu ke arah seberang sana di belakangnya. Terimalah. Sambut rantai berteriak-teriak beberapa orang. Demikian pula dari samping menyambar rantai keseberangnya. Tahu-tahu ia dan si gadis telah dihimpit oleh empat buah rantai panjang-panjang yang bersilangan dengan mereka di tengah-tengah, dua di muka belakang dan dua lagi di sampingnya. Jarak mereka antara dua tumbakan, sedang diseputarnya orang-orang itu masih tetap mengepung melingkari. Ambil obor. Barisan obor pun siap memerintah Hek bin Kim Kong. Agaknya orang ini bisa berpikir teliti. Seorang anak buahnya segera mengangsurkan sebuah obor kepadanya yang nyala apinya berkobar-kobar. Sambil memegang obor tersebut di sebelah tangan kanan dengan tenang perlahan-lahan ia bertindak ke muka. Ia menghentikan langkahnya tepat di sebelah ujung orang yang memegang rantai. Dengan tersenyum ia mengawasi kepada kedua tawanan yang tak akan lolos lagi, agaknya tiang giyok berdua dianggap sebagai ikan yang telah masuk dalam jaring. Was pada sekali si pedang kilat memperhatikan keadaan seputarnya. Di sekelilingnya bagian paling depan telah berjajar orang-orang yang membawa obor entah apa maksudnya. Hek Bin Kim Kong tertawa gelak-gelak sambil matanya memandang ke langit. Kemudian ia ulurkan tangannya yang memegang ngobor ke arah rantai yang dipegang anak buahnya. Segera api itu menjalar merambat ujung ini ke ujung yang lain. Agaknya rantai-rantai tersebut telah dilumuri semacam minyak yang bisa tahan buat menyala beberapa waktu. Kemudian ketiga rantai lime pun turut menyala mulai dan tengah sebagai akibat saling sentuhnya rantai-rantai tersebut. Kini semua rantai itu mulai menyala dengan tetap kecuali bagian-bagian ujungnya yang dipegangi oleh orang-orang tersebut yang memakai semacam sarung tangan terbuat dari kulit. Serbu akhirnya si malaikat Kim Kong muka hitam memberi aba-aba. Sebagai jawaban dari perintah itu keempat rantai bergerak dan terayun untuk menumbuk kedua orang yang berada di tengah-tengahnya. Gesit sekali si gadis telah loncat mumbul hingga keempat rantai lewat satu sama lain tanpa mengenai sasaran dan segera terayun kembali ke asalnya. Mau tak mau tiang giyok menelat mengikuti gerakan si gadis di sebelahnya. Ketika kaki mereka hingga pelagi di tanah keempat rantai datang memburuk pula. Ada tiga kali mereka harus berloncatan mumbul menghindari, semakin lama rantai itu makin tinggi terayun buat mencapai tubuh kedua orang serta makin cepat datangnya. Ketika keempat kalinya rantai datang kedua orang bukannya meloncat ke atas mumbul, sebaliknya malah berdongkoh hingga keempat rantai menyala itu lewat di atas mereka. Engkau siapkan panahmu, bidik yang ujung timur dan selatan. Aku akan menerjangjang sebelah utara serta barat, berbisik si pedang kilat sambil siapkan senjatanya di tangan. Begitu keempat rantai menyala itu datang lagi tiba-tiba tiang giyok ayunkan pedangnya membabat berturut-turut sambil keluarkan teriakan nyaring. Hiya atia menggembor. Berbareng habisnya gemboran itu keempat rantai menyala itu telah berhasil dipaperas putus oleh tiang yang kiam. Disusul terdengar jeritan nyaring dari orang-orang yang memegang di ujungnya. Kedua orang yang di selatan dan timur roboh terjungkal dengan menekap mukanya karena di masing-masing matanya telah menancap sebatang anak panah tangan. Sedang tiang giyok gesit sekali telah melobangi leher kedua orang yang berada di barat dan utara ketika tubuh mereka terhuyung-huyung terjerumuk akibat rantainya diputuskan. Setelah itu ia mencelat untuk mencoba menerjang kepada Hek Bin Kim Kong. Namun orang ini terlindung oleh barisan anak buahnya yang memegang obor. Barisan obor cepat bergerak ia memerintah. Atas perintah itu empat kepala obor yang menyala menjurus ke arah si pemuda untuk menyundut tubuhnya. Tiang giyok memaras buat mengutungi obor ini, tapi gesit sekali orang-orangnya telah menarik kembali. Kemudian empat orang kembali menggantikannya. Sekejap saja ia dan si gadis telah terkurung kembali, hanya kali ini oleh barisan orang yang memegang obor. Mereka semua terdiri dari tiga lapis yang masing-masing jumlahnya empat orang. Namun mereka pun dapat berganti-ganti menyerang dengan enam orang atau sekaligus kedua belasnya sama-sama maju mengurung dengan api yang menyala. Segera tiang giyok jadi kewalahan dibuatnya karena mereka tak pernah membiarkan obornya dipaperas senjatanya. Bahkan tersentuh saja tidak. Matanya silau berkunang-kunang melihat kilatan-kilatan sinar api yang bergerak-gerak di seputarnya. Jika ia sendiri hampir-hampir tak tahan, jangankan lagi si gadis bisa menandingi mereka. Beberapa kali hampir. Nona itu kesulamot api di tubuhnya, tapi selalu tertolong oleh kedua senjatanya yang bisa bergerak dengan cepat. Cepat sepeminum teh telah lewat yang membuat mereka gemerobios oleh keringat yang mengalir sebesar kacang kedelai dari dahi mereka. Lewat sepeminum teh lagi mungkin mereka segera akan bisa direbohkan oleh kawanan dari pedusunan pos ketujuh itu. Hal ini membuat tiang giyok sibuk bukan main. Ia pun sedang kebingungan bagaimana caranya untuk mematahkan kepungan tersebut dan mengadakan perlawanan sebaik-baiknya. Kalau diteruskan begitu mereka akan kehabisan tenaga yang mempercepat kekalahannya. Belum jago-jago lain yang akan muncul atau huncwee moong sendiri. Berpikir sampai di sini ia mencoba berpaling ketika berhasil membuat pengurungnya lompat mundur dengan satu babatan ke tangan mereka berenam. Apa yang ia lihat membuka satu jalan baru baginya. Waktu itu si gadis telah memburu nafasnya dan sebentar lagi pasti bakal direbohkan. Dari setadian mereka hanya berputar-putar di sekitar situ dengan masing-masing tetap dilingkari para pengepungnya masing-masing. Kini ia mencoba agar lingkaran yang mengurungnya makin mendekati satu sama lain hingga ada hubungan kontak kerjasama. Dari gurunya Tiangit Cijin si pedang kilat pernah menerima semacam ilmu yang hampir sejenis dengan toan imjik bit yaitu membisikkan suara atau kata-kata di telinga orang yang jauh. Bahkan acap kali seng suhu melakukannya apabila hendak memanggilnya atau memberi petunjuk-petunjuk tertentu tak kalah sedang berlatih. Hanya peryakinannya sendiri belum sempurna karena pada dasarnya ilmu ini memakai tenaga dalam yang murni dengan mengumandangkan gemah dari dalam dirinya. Namun sekarang keadaan memaksa, walaupun belum sempurna tak halangan ia mencoba-coba untuk menggunakannya. Segera ia kerahkan tenaga dalamnya ke pusar dan memusatkan segala semangatnya pada satu pikiran. Engkau serang pembawa obor yang mengurungku, aku akan menyergap pengurungmu, ia mencoba berbisik dengan ilmunya ini. Cepat ia melirik ke arah si gadis yang nampaknya juga berusaha mencuri pandang ke tempatnya. Tiang giyok girang bukan main. Jadi ilmu toan imjik bitnya berhasil. Ia segera memberi pertandaan dengan tangannya menunjuk-nunjuk ke arah punggung. Ketika sekilas si gadis memberikan tanda anggukan kepala tangannya bersiap. Mendadak tubuhnya mencelat mundur sambil memutar pedangnya membabat dengan jurus dasyat yang disebut Heng Shao Gian Kun atau menyapu berlaksa serdadu. Hantam ia berteriak sambil membabat ke tubuh pengurung-pengurung si gadis yang asik menungkuli lawannya sendiri. Serangan itu di luar dugaan, para pengeroyok tiang giyok membuka jalan ketika terkejut melihat kenekatan lawan dengan bergeser ke samping hingga lelua salah si pemuda mencapai tujuannya. Sekali babat tubuh empat orang pengepung itu bergelimpangan jatuh sambil menggeliat kesakitan sebelum merenggang nyawa. Justru itu terdengar pula jeritan saling susul-menyusul ketika panah-panah tangan si gadis mulai beraksi. Segera terjadi kekacauan dari para pengepung itu yang makin kalut sewaktu beberapa orang binasa lagi di tangan si pedang kilat. Kemudian ia teruskan menerjang kepada pengepung-pengepungnya sendiri yang masih kebingungan hingga sebentar saja beberapa orang jadi korban dengan leher-leher yang berlubang. Tak sampai di sini tiang giyok mencelat memburu kepada si Kim Kong muka hitam. Beberapa pengawalnya dibikin roboh yang menyebabkan anak buahnya tak berani lagi datang menghalangi. Cepat mereka sudah saling berhadapan. Tanpa bicara ba atau bulagi Hek bin Kim Kong mengeperukan ruyungnya yang disambut oleh pedang si penyerang. Untuk kagetnya ia dapatkan ujung senjatanya terpaperas kutung oleh tiang yang kiam. Kini ia lebih berhati-hati, ruyung di tangan kirinya disabetkan ke pinggang lawan. Ketika tiang giyok hendak mengulangi memapras ia cepat-cepat menarik senjatanya dan berganti serangan. Hek bin Kim Kong ternyata seorang yang tangguh setara Han Mohsiang Almarhum. Serangan-serangan tiang giyok dapat dihindarkan dengan baik, sebaliknya ia pun bisa balas menyerang. Namun karena senjatanya selalu takut bentrok dengan pedang pusaka si pemuda ia tak mendapatkan kesempatan yang berarti buat melukai, apalagi merobohkannya. Jengkel karena ini ia rubah caranya bertempur, kini ia hanya menggunakan sebuah ruyung saja di tangan kanan sedang tangan kirinya mulai menghantam dengan Kim Kong Chiang, pukulan-pukulan malaikat Kim Kong. Tiang giyok heran, lawan ini bisa bertahan luar biasa. Meskipun ia memperketat serangan-serangannya, si malaikat Kim Kong muka hitam ini tidak pernah bisa didesak. Sudah itu pukulan-pukulannya mengeluarkan sambaran-sambaran angin yang santar. Akhirnya mereka jadi bertempur seperti berkutetan. Andai kata ia mengetahui latar belakang kehidupan lawan ini tiang giyok tak perlu heran. Karena di kalangan Kang Ho pernah tersiar cerita dengan masing-masing sebelah tangannya di cencang tambang pengikat Hek Bin Kim Kong pernah bisa menghentikan lari dua ekor kuda yang dipacu dengan berlawanan arah. Dapat dibayangkan betapa besar tenaganya, maka tak usah ditanya lagi daya tempurnya yang hebat. Suatu ketika I.I. Pedang Kilat mencoba melirik ke arah teman seperjuangannya. Ia dapatkan gadis itu pun sedang susah payah bertempur terkurung anak buah lawannya yang jumlahnya puluhan. Berpikir sampai di sini semangatnya tergugah. Mendadak kakinya mencungkil ke tanah pada sebuah pedang yang tergeletak tak jauh dari kakinya. Dengan tepat senjata ini mumbul dan dapat ditangkap gagangnya oleh tangan kiri. Bersuit nyaring ia segera mendesak kepada lawan muka hitam itu dengan menggunakan tiang yang siang kiam hoat, ilmu sepasang pedang dari tiang yang pay. Begitu ia menyerang gencar segera terjadi perubahan dalam pertempuran. Hek bin Kim Kong main mundur saja untuk menghindarkan tekanan-tekanan tanpa balas menyerang lagi. Dengan gerakan hang kiam liuhun, angin menggulung mega mengambang, tiang giyok membabat terus. Lawan yang kepepet meloncat surut lagi. Namun si pemuda telah memburu dengan tipu susulan liuh hee cui guat atau bintang sapu mengejar rembulan. Dalam keadaan menang di atas angin ini mendadak terdengar suara gemboran hebat di sampingnya. Tiang giyok terkesiap, lawan yang tangguh telah datang. Karena gemboran yang barusan diperdengarkan adalah secihong atau ilmu singa menggerung pertanda dari tenaga dalam orang itu hebat. Berbareng itu di medan laga telah terjadi perubahan. Hampir semua anak buah yang berada di situ berdiri mematung, demikian pula Hek Bin Kim Kong lakunya berdiri menghormat bagai menyambut tamu agung saja layaknya. Ketika tiang giyok mencoba menoleh terdengar pekikan kaget dari si nona bersamaan berkelebatnya sebuah bayangan hitam. Tau-tau di sebelah Hek Bin Kim Kong berdiri seorang laki-laki bertubuh gemuk besar dengan rambut riapan. Mukanya licin mengkilap dan memelihara berwok seperti Hek Bin Kim Kong, hanya matanya agak sipit. Terkejut si pedang kilat bukan main ketika melihat tangan kirinya telah berhasil menawan si gadis yang dikepit di pinggangnya tanpa berdaya apa-apa. Kejutnya ini beralasan ketika ia mendengar suara-suara orang berseru. Diam semua, tayong sudah tiba. Jadi inilah satu dedengkot iblis lagi huncwee moong. Dengan matanya yang disipitkan si raja iblis mengawasi kepada pemuda itu sambil tersenyum tawar. Tidak berguna semua, minggir. Menangkap seorang saja sampai berlarut-larut begini mengorbankan banyak jiwa percuma. Bentaknya dengan sikap jumawa. Tiang Jiok tak tahu harus bagaimana menolong si gadis, tapi satu-satunya jalan hanya dengan maju menempur si raja iblis berpipa ini. Ia pun segera mencelat maju untuk menikam dengan pedang di tangan kirinya. Jadi inilah kurcaci yang mengacau di desa lima cun itu. Sungguh garang berkata si raja iblis dengan tak merubah sikap yang seolah-olah tak memandang sebelah matuk kepada lawan. Begitu tangannya diulur pedang Tiang Jiok di tangan kiri itu telah digenggam dalam telapak tangannya. Sekali ia kerahkan tenaga pedang tersebut telah patah jadi dua dengan mengeluarkan suara berpletak. Tak mau kalah gertak Tiang Jiok timpukan gagang pedang dalam genggamannya ketubuh lawan berbareng Tiang Yang Kiam di tangan kanan bekerja. Hun Chui E Moong menyampok jatuh pedang buntung yang disambitkan akan kemudian ulur kembali tangannya buat menyambuti ujung pedang si pemuda. Awas hati-hati Tai Ong, senjata pusaka memperingatkan bawahannya muka hitam yang berada di sampingnya. Tapi terlambat, gerakan mereka telah terlebih cepat. Moong membuat salah perhitungan, ia mengandalkan kekebalannya untuk menangkap seperti yang dilakukan pada pedang-pedang biasa. Akibatnya telapak tangan itu teriris yang menggores mengujurkan darah. Namun ia tidak gugup dan kehilangan akal sebagai orang yang telah berpengalaman serta lepaskan genggamannya. Dengan ujung lengan baju ia menyampaah hingga mental senjata pusaka lawan. Tiang Jiok rasakan sebuah tenaga berat. Mendorong pedangnya ke samping. Tak putus asa ia justru mencelat maju sambil langsung menikam keiga orang begitu senjatanya ditarik. Walau badannya tampak besar dan berat Raja Iblis ini bisa bertindak gesit. Hanya dengan egoskan diri sambil langkat tangan ke atas ujung senjata si pemuda lewat di sisinya di bawah ketiat. Sebelum Tiang Jiok memperbaiki posisi segumpal asap telah menerjang dari mulut si Raja Iblis yang menyerupai sebuah bola atau telur asap. Dengan telak asap yang menggumpal ini mengenai wajah si pedang kilat untuk perlahan-lahan pecah membuyar ke udara. Selaka membatin si pemuda. Ia rasakan bau bacin menyerang hidungnya yang menuju ke paru-paru pernapasannya. Cepat Tiang Jiok menahan napas sambil berbangkis agar ruat itu keluar dari hidungnya. Meskipun demikian tak urung ia rasakan kepalanya sedikit pusing dan matanya agak berkunang seketika. Pasti racun asap itu sangat jahat. Namun ia tak ingin konyol begitu saja, dalam keadaan tak terduga pedangnya tetap meluncur ke muka. Sebelum Tiang Jiok sadar Hun Cue Emo Ong yang entah sejak kapan telah memegang sebuah pipa panjang warna hitam legam, dengan senjata ini ia mengetok badan pedang yang datang. Terdengar suara benda berbunyi nyaring, Tiang Jiok rasakan tangannya tergetar sampai kesemutan. Sebaliknya Hun Cue Emo Ong malah tertawa terbahak-bahak seperti kesenangan. Namun si jago terkecil dari Tiang Yang Pe tidak mau unjuk kelemahan, dengan kegesitan yang mengagumkan ia kembali telah mengirimkan tikaman ke lambung orang. Hanya kini Mo Ong seolah-olah seperti tak takuti pedang pusakannya, dengan Hun Cue Emo Ongnya ia menyempok untuk membuat tangkisan. Hampir saja pedang Tiang Jiok terpental lepas ketika ia rasakan sebuah tenaga berat membentur senjatanya. Sedang pipa panjang di tangan Raja Iblis itu tidak terkupas apa-apa. Tahulah ia sekarang kalau senjata lawampun sebuah pusaka. Ternyata dugaan si pemuda memang benar adanya, Hun Cue Emo Ong ini terbuat dari campuran logam yang jarang terdapat dalam dunia. Tiap ada benda-benda pusaka yang didapat dalam rampasannya pasti disimpan untuk dicampurkan buat kelak menciptakan sebuah senjata yang tidak takut senjata tajam macam apapun. Maka tak heran ketika potongan-potongan benda pusaka itu kemudian dilebur untuk menciptakan sebuah Hun Cue Emo kebanggaan dan kesenangannya. Senjata ini merupakan sebuah benda yang jarang bandingannya di antara sesama pipa biasa lainnya. Kini bahkan dengan senjata ini ia bisa menghadapi sebuah pedang pusaka macam Tiang Yang Kiam milik si pemuda. Dalam kekagetan itu karena lengah kembali Tiang Giyok telah kena sembur dengan bola asap yang disebulkan oleh si Raja Iblis. Rasa pusingnya pet-petan lagi-lagi bertambah, tapi tak malu sebagai seorang jago muda ia masih bisa bertahan untuk tak rubuh seketika. Sambil kertak gigi dengan sisa tenaganya yang masih ada ia menyerang sejadi-jadinya yang dengan mudah dikelitkan semua oleh si Raja Iblis. Ketika itu Mo Ong telah menyerahkan gadis yang dicekutnya kepada bawahan bermuka hitam di sampingnya yang langsung memberikan lagi pada anak buahnya buat ditelikung. Hingga kini leluasalah ia menghadapi serangan-serangan si pemuda yang kian lama makin ngawur. Dengan tertawa-tawa kesenangan saban-saban tubuhnya yang gemuk besar melejit menghindar setiap tikaman pemuda itu. Bahkan beberapa kali hampir tubuhnya terhajar oleh hujung pipa panjang Raja Iblis ini. Maka tak lamapun kekalapan tiang giyok dalam penyerangan-penyerangannya tak dapat dipertahankan lagi, tenaganya kian susut saja serta matanya berkunang-kunang. Ia melihat si Raja Iblis bagai menari-nari di sekeliling tubuhnya dan obor-obor yang dibawa para anak buah itu nampak bagaikan kunang-kunang saja layaknya sampai ia kehabisan tenaga sama sekali. Hingga ketika akhirnya Moong menyemburkan gumpalan asapnya ia tak mungkin mengelak lagi, bau busuk disertai rasa pengap di dada langsung menerjang pada si pedang kilat. Waktu ia rasakan dunia berputar, bersamaan tubuhnya menggeletak rebah tak berdaya sama sekali. Kupingnya lapat-lapat masih menangkap suara hirup pikuk dari orang-orang dan badannya pun serasa terangkat digotong orang, selanjutnya ia tidak ingat apa-apa lagi.